Intro Ada empat kalimat Empat kalimat saudara Yang menjadi sebab lantaran Turunnya Malekat Jibril berbolak balik langit dan bumi Peribuan kali Malekat Jibril berbolak balik Karena empat kalimat itu Dan karena empat kalimat itu Allah Ta'ala mengutus Seratus dua puluh empat ribu nabi Seratus dua empat Seratus dua puluh empat ribu nabi Gara-gara empat kalimat ini Dan karena empat kalimat ini Allah Ta'ala Menciptakan para ulama-ulama besar Sebab empat ini Dan empat kalimat ini pula Diciptakannya surganya Allah Ta'ala Gara-gara empat kalimat ini surga diciptakan Apa itu empat kalimatnya Satu La Kedua Ilaha Ketiga Ilaha Keempat Allah La ilaha Ilallah Empat itu Yang nabi sampai Meneteskan darah Ketika disambitin orang Saat hijrah ke Toib Yang sampai nabi Dikejar-kejar Kapir Quresh Dan bermalam di Guasur Sampai Senaubakar Dicatek ular Sampai Rasulullah Berperang Berpuluh-puluh kali Mengorbankan Nyawa Tenaga Harta Pikiran Sampai Rasulullah Diperintahkan Allah Ta'ala Untuk meninggalkan kota Mekah Karena itu kata La ilaha Ilallah Itu disebut Kalimat Tauhid Dan ini empat kalimat Yang menjadi Sumber Seluruh Kenekmatan yang Allah berikan Dunia Terutama akhirat La ilaha Ilallah Gitu Dari situ juga Munculnya Banyak orang-orang Yang punya amal salih La ilaha Udah masuk La ilaha Ke dalam jiwa Seseorang Keluar amal salih Dia Orang bisa Salat Saudara Mau ngerjakan salat Karena di hatinya Ada benih itu La ilaha Ada la ilaha Gak bisa ya salat Nusuk pada Ogos salat ya La ilaha Yang gak ada Pelajaran pokok Mulai dari TK Ampe University Pelajaran inti Mestinya la ilaha Dari TK Apa hal ini Nanti proses orang Menjadi soleh Saudara Akan lebih cepat Sebab itu awalnya Itu yang menyebabkan Malekat Jibril Turun balik Sebab itu kalimat Muncullah amal-amal Salih Orang Hatam Quran Beratus-ratus Kali Karena di dalamnya Adalah Ilaha Ilallah Orang Bisa salat Sunnah Ribuan Rukaat Sebab Di dalamnya Adalah Ilaha Makmur Masjid Di kampung Dari masjid Masjid Karena la ilaha Allah Pesantren tumbuh Di mana-mana La ilaha Lahir Para alim Ulama Dari pendok-pendok Pesantren Karena la ilaha Allah Maulid terjadi Di mana-mana Itu karena La ilaha Semuanya Sisi-sisi Kebaikan Disebabkan Karena adanya La ilaha Ilallah Begitu Tapi Itu Dia akan Menjadi Sempurna Ketika ada Muhammad Rasulullah Penyempurnaan La ilaha Disempurnakan Dengan Muhammad Rasulullah Kalau Muhammad Rasulullah Tidak ada Dia Efeknya La ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Tidak ada Cuma Nanti Efek ke La ilaha Allah Berkurang Bapak itu Persyaratan Mutlak Untuk Mendapatkan Kekuatan La ilaha Ilallah Dia harus Bermuhammad Rasulullah Jelas itu Bukan Menuhankan Nabi Muhammad Emang Begitu Emang harus Begitu Kan itu Artinya Nabi Muhammad Utusan Allah Dah Panjang Itu yang Dulu Pernah Kita Bahas Kadang Maulid Tidak Boleh Menumbangin Muhammad Rasulullah Supaya La ilaha Tumbang Kalau Muhammad Rasulullah Kegeser La ilaha Hilang Jikir Kagak Enak Gitu Tari Cek Kur'an Gak Enak Dah Balik lagi Ke kitab Jadi Tauhin Itu Menjadi Benih Seluruh Amal Amal Saleh Sabapan Sabapan Terima kasih.